Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel GDMI nah kali ini kita masih membahas tentang RAS FVI nah di video sebelumnya saya pernah membahas tentang autentikasi menggunakan sentem karena di layar V9 autentikasi sentem ini adalah defaultnya untuk layar V9, nah di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana autentikasi jika kita menggunakan JWT yaitu JSON Web Token nah kalau kita searching di level.com jadi kita coba kata kuncinya sentem nah disini nanti kita akan melihat adalah level sentem dan level sentem ini adalah autentikasi yang default install ya untuk lara V9 ya jadi nanti disini the most recent version of level already include level sentem however if you application di konfusion jasenya yang belum ada level sentem baru kita lakukan install tetapi kalau sudah ada berarti dia sudah sudah di install ya nah kalau kita coba searching dengan kata kunci JWT dan JWT nggak ada sih disini jadi JWT atau JSON Web Token ini adalah sebuah autentikasi yang sifatnya terfakti jadi dari pihak ketiga jadi agar kita bisa menggunakan JWT selain sentem kita harus install terlebih dahulu JWT di Laravel nah bagaimana proses installnya maka kita coba lihat step-stepnya ya disini saya akan membuat project baru untuk Laravel ya jadi saya namakan nanti to-do JWT app nah ini nanti bebas ya oke kita coba ya saya akan membuka command promptnya lalu disini saya install menggunakan composer sorry saya akan buat project baru untuk Laravel ya Laravel Laravel namanya misalnya misalnya ya misalnya kita pakai nama to-do JWT app ya yang sebelumnya saya buat to-do app ya disini saya menggunakan autentikasi pakai sentem ya dan kita coba enter kita tunggu proses pembuatan projectnya sampai selesai oke proses pembuatan project Laravel sudah selesai saya akan masuk ke dalam folder nya yang namanya to-do JWT app ya lalu saya akan buka visual studio code saya nah seperti dibilang tadi kalau kita seandainya kita cek disini conversor.json kita tidak perlu lagi menginstall sanctum ya karena disini ada kata-kata Laravel sanctum ya kita coba cek ya conversor.json nah disini nanti ada kata-kata Laravel sanctum nah tapi untuk JWT ini tidak ada ya berarti kita belum di project kita ini belum ada JWT nya ya jadi karena default autentikasi Laravel 59 itu adalah sanctum untuk FVI jadi kita harus menginstall JWT untuk bisa menggantikan sanctum sebagai autentikasi defaultnya oke sekarang bagaimana stepnya nah ini langkah ini bisa dilakukan untuk menjalankan Laravel ya jadi PHP artisan sub ya nah ini nanti dia akan berjalan di port 8000 oke kalau kita test disini nanti untuk tampilan webnya ya sudah bisa berjalan begitu juga nanti untuk FVI nya tapi kita tidak di tampilan web kita akan fokus di FVI ya oke step selanjutnya nanti buatlah database dengan aplikasi PHP admin bebas ini bisa MySQL di sini saya akan menggunakan PHP admin dan saya juga menggunakan SEM jadi saya akan aktifkan terlebih dahulu untuk Apache sama MySQL ya saya start Apache nya oke sudah jalan MySQL juga oke sudah jalan ya nah sekarang saya akan buka MySQL nya ya localhost seperti ini nah disini ada PHP admin ya oke nah saya akan buat sebuah database database nya to do underscore jwt ini bebas ya kenapa ada to do karena rencana nanti ada apa ya ada fasilitas to do juga ya create hapus ya delete seperti saya jelasin to do tetapi menggunakan sanctum di video video sebelumnya ya oke disini saya oke saya buat ya tuh tuh seperti sudah ada kita coba lihat adakah oh iya ini sudah ada ya oke ini ya oke mungkin saya buat dengan nama yang lain aja ya misalnya tuduh jwt 2 gitu ya ini bebas ya oke ini nama nama apa nama database nya tuduh jwt 2 ya nah sehingga nanti disini di dd ddnp ddnp kita ganti db database nya itu adalah to do jwt 2 ya gitu nah untuk username nya saya menggunakan root dan saya tidak ada password ya jadi disesuaikan saja nanti jika teman-teman ada password nanti masukkan aja disitu password nya ya nah disini sudah saya buat database database nya dengan nama database tadi tuduh underscore jwt underscore 2 lalu sudah saya konfigurasi pada file dot emp ya di lara file nya sekarang kita coba install ya jwt nya jadi perintah composer require php opensource server jwt out ya jadi bisa kita copy aja disini karena jwt itu tidak default jadi kita harus install ya kalau lara fail kalau santem dia sudah jadi disini kan ada vendor nah disini nanti kita akan install disini ya nanti setelah proses instalasi berhasil nanti ada disini nanti kita coba saja dulu ya nah disini saya akan buka terminal visual studio code saya pastikan aja dan saya klik kanan disini tulisannya composer require php opensource server slash jbt auth ya oke kita enter nah seperti saya bilang tadi kalau sudah sukses kita install nanti kalau kita perhatikan di directory vendor ini nanti ada php opensource server yang kita install tadi ya nah disini nanti ada config ya oke disini sudah ada jbt authenticate secret seperti ini ya oke nah sekarang kita coba lihat step selanjutnya ya nah kita sudah install ya lalu kita coba publikasi provider nya kalau tadi kan masih di provider agar dia bisa digunakan dia harus dipublikasi ya nah kalau kita perhatikan disini di dalam folder kita coba lihat ya ada ada config ya disini ada folder config dan disini kita coba lihat disini sudah ada sanctum nya jadi sanctum secara default dia sudah dipublikasi karena saya bilang tadi sanctum adalah autentikasi default di 119 jadi dia sudah secara default sudah dipublikasi dan sedangkan jbt tidak ada disini nah kalau kita publikasi dan menggunakan perintah ini nanti jbt akan ada juga disini ya oke kita coba saja ya sekarang saya akan copy saja disini ya lihat ini adalah php open source server tadi ya nah ini saya copy kan ya saya pastikan disini ya oke mungkin saya klik dulu ya nah disini saya klik kanan nah nih php artisan pendek publis ya provider php open source server jbt out provider level service provider kalau saya enter oke ini sudah dipublikinya sudah dipindahkan nanti ke sini bisa dilihat nih konflik tadi ya konflik kalau kita lihat disini sudah ada jbt dan disini sudah ada juga sanctum yang default tadi ya oke kita sudah berhasil publish jbt dot php ya oke sekarang kita coba lihat selanjutnya nah sekarang kita akan coba generate key key jadi php artisan jbt secret nanti kalau kita sudah sukses generate key kunci key nanti ada di dot env oke ini php artisan jbt 2 secret oke sekarang sama ya saya klik kanan disini nah nanti php artisan jbt 2 secret nah ini adalah key nya jbt out secret key nya jadi kalau kita lihat nanti disini juga akan muncul di dot env nya di paling bawah sekali nah ini jbt secret oke dia menggunakan algo hs 256 ya proses kalau kita buka di web nya jbt dot io json web tokens ya jbt itu jadi kependekan dari json web token dan kalau kita lihat dia menggunakan algoritma hs 256 tadi ya oke ini nanti bentuk token nya seperti ini jadi sama kayak centem juga dia akan menghasilkan token bedanya nanti kalau di jbt ini token itu tidak tersimpan di dalam sebuah table nanti kita coba lihat ya oke sekarang kita coba lanjutin ya kita sudah sukses menjener kuncinya sehingga nanti teman-teman bisa lihat di dnp ya kalau sudah sukses nanti ada ini paling bawah sekali ya nah sekarang kita coba setting ya kita coba configure ya disini ya jadi ada config out dot vhp ya nah disini kita coba lihat karena tadi ada sebuah folder config ada out dot vhp nanti yang web ini kita ganti fbi karena kita akan menggunakan fbi bukan web untuk root nya ya dan kita coba lihat di bawah nah ini kita coba copy kan yang ini ya kita pastikan disini disini nanti pakai fbi ya dan driver nya itu yang simulation kita ganti jwt nah seperti ini ya untuk lain tetap ya nah itu konfigurasi ini ya oke ini sudah kita lakukan nah kita kembali ke modelnya ya model user nya jadi model user itu kan ada di app models ya secara divorce sudah ada ya enggak perlu kita buatkan model nya jadi ada di app model user nah disini ya yang ini nanti kita bisa buang ya karena ini adalah produk sanctum ya kita bisa buang apa kita tambahkan ini nih ya php open source server ya jwt out kontrak jwt subject ya oke nanti ini kita bisa tambahkan disini paketnya ya jwt subject sehingga bisa kita implementasikan ya kita tambahkan implement disini apa kita implement ini 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 jwt subject ya nah ini bisa kita buang svr tokens tadi ini kan punya sanctum ya oke sekarang kita paling bawah sekali ya kita bisa tambahkan ini ini nah ini ya saya copykan aja ya biar cepat ya nah publik ya pangsen get jwt identifier return this get key ya lalu nanti satu lagi fungsi yang harus kita tambahkan nah ini public function get jwt custom claims ya return return nya adalah RI kosong ya seperti itu ya oke nah sekarang kita coba buatkan kontrol nya ya karena kita akan lupa fvi maka kita coba tambahkan aja foldernya misalnya fvi tambah S ya mungkin saja nanti di folder fvi atau api sini banyak kontrol lainnya ya jadi saya tambahkan S bentuk jamannya jadi disini stv controllers jadi ada folder fvi s fvi tambah S ya disini saya buatkan sebuah controller ini bebas ya namanya mau apa tapi saya buat controller ya atau bisa juga pakai ini perintah di terminal nya kita coba pakai perintah di terminal nya php artisan mic titik 2 controller ya nah jadi ada dimana nih ada di epist tadi ya disini namanya out controller nah gitu ya jadi php artisan mic titik 2 controller epist out controller kita enter ya nah nanti kalau kita coba lihat disini sudah ada out controller ya nah disini kita akan tambahkan modelnya ya use app model user tadi ya oke yang ini tadi ya yang ada di app model user ya oke oke disini kita sudah buat controller ya kita sudah tambahkan juga model user ya nah ini kita akan tambahkan class out sama hash ya class out ini nanti untuk menjener token nya ya untuk kita login untuk kita ambil user aktif nantinya ya kalau hash ini nanti kita gunakan untuk menjener apa mengkripsi password ya oke kita coba ya use jadi di illuminate ya support pesat ya seperti ini lalu lalu out ya oke kedua use illuminate ya support sama pesat juga ya lalu ini adalah hash ya oke nah sekarang kita akan coba buat register ya register jadi user bisa mendaftar ya jadi public function register gini ya jadi kita butuh request disini request nama variable ya nah nanti disini ada validasi ya validasinya oke kita aktifkan dulu ya use illuminate support ya passage validator ya nah tetapi table user ini belum ada disini ya di mysql ya jadi kalau kita lihat ini tadi kan masih kosong nih jadi kita harus melakukan migrate terlebih dahulu ya agar nanti semua file migration ini dibuatkan di database kita ya yaitu create user create password reset ya create job stable personal token sini ya oke sekarang kita coba jalankan php artisan migrate nah nanti secara otomatis kalau kita lihat disini nah muncul ya oke jadi kita bisa lanjutkan disini ya nah kita pengen ya autentikasi itu berjalan ya jadi kita bisa buatkan seperti ini construct atau kita buatkan di dalam root fbi php nya ya kalau di dalam root fbi php nya menjelaskan di pdp sebelumnya kita coba yang disini ya jadi disini kita tambahkan sebelumnya itu adalah pangsen konstruktor ya jadi pangsen konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis ketika kita menggunakan class out controller ya jadi public pangsen pangsen construct namanya ya dua kali bawah nya apa guys bawah nya jadi disini adalah constr nah seperti ini ya kita akan melakukan kita akan menjalankan istilahnya token kita jadi kita butuh token ketika kita akan mengakses everything kecuali untuk login sama register jadi secara logik login kan belum dapat token ya karena kita belum apa ya setelah istilah login baru kita akan mendapatkan token kan begitu juga dengan register kan si pengguna belum mendapatkan token ya tetapi nanti mungkin setelah register dia berhasil register dan dia mendapatkan token itu betul ya tetapi nanti yang lain itu akan di cek apakah token benar atau tidak ya kecuali login sama register misalnya kayak logout kan logout logout itu kan di apa secara logiknya kan dia berhasil login terlebih dahulu baru bisa logout kan enggak mungkin kalau dia logout tanpa loginkan maka logout nanti butuh token ya atau nanti kalau kita mau meminta ulang token ya otomatis kan kita butuh token yang lama kan seperti itu ya oke nah disini ya yang tidak akan diminta token token tuh adalah login sama register ya maka nanti kita butuh disini katanya menjalankan middleware out ya this ya middleware out ya ini kecuali ya ada pengecualiannya ada except ya disitu except nya itu adalah ketika untuk login ya dan register nah ya nah seperti itu ya oke ini juga nanti bisa diletakkan di root fbi ya fbi jadi ada banyak cara ya untuk kita memastikan ada token untuk mengakses hal-hal yang tertentu ya oke saya register itu pertama kita perlu validasi ya apa saja kita perlu validasi biasanya waktu kita meregistrar kita tuh akan memasukkan name kalau kita lihat di usernya ini ya akan memasukkan name email ya kalau kita kalau kita lihat yang tidak boleh kosong itu adalah name email sama password ya yang lain boleh kosong ya oke sekarang kita coba validasi nanti validator validasi ini sebenarnya saya jelaskan di video sebelumnya ya menggunakan kelas validator seperti ini ya ini request all ya nah seperti ini jadi name ya name itu nanti mau ngapa ini misalnya required gitu ya tidak boleh kosong ya atau nanti apa gitu ya dan sebagainya nanti ini untuk name ya oke name required saja ya nanti bebas mau ditambah apa ya email misalnya ya email ini dia harus diisi ya lalu kedua format emailnya harus benar ya yang ketiga dia harus unik ya pada tabel users ya gitu ya oke password ya dia harus di isi ya kalau kita ingin dia minimalnya adalah minimalnya adalah misalnya 6 karakter boleh tambahkan disini atau 8 karakter disini boleh ya dan dia harus sama ketika dia diulang ya oke seperti ini ya nah itu untuk password nanti kita cek disini ya validator nya pills ya oke nanti kita akan kita akan berikan respon ke client ya berupa format json nanti disini yaitu statusnya misalnya kita buat false ya message nya nanti kita kirimkan sesuai dengan yang yang menjadi pemasalahnya ya atau error nya ya nah seperti ini ya ini bisa kita buat misalnya 400 nih ya untuk code error nya ya oke seperti ini nah ini kita coba ya saya akan tambahkan di di road fvi ya gini ini saya buang juga gak apa-apa ya kan ini symptom ya oke jadi disini akan saya include dulu use ya sd sorry m sd dv kontroles ya epi tadi ya namanya adalah out kontroler tadi oke jadi disini road ya kita pakai post ya oke mungkin register disini ya lalu dia akan memanggil kelas out kontroler ya dan dia akan menjalankan function register ya nah seperti ini ya kita coba cek ya php artisan root list atau rl ya rl nah ini jadi kalau kita lihat disini ada post ya api register itu akan menjalankan function register pada cross out kontroler kita coba jalankan php artisan sub oke sekarang kita coba buka postman ya oke ini banyak sekali saya tutup terlebih dahulu biar kita tidak bingung ya nah disini saya akan tambah collection ya misalnya namanya apa ya to do jwt api misalnya ya oke disini akan saya ya tambahkan sebuah request ya request nya misalnya register ya oke tadi dia pakai post ya dan dia http lokal host potnya 8000 ya kalau kita lihat tadi tau dari mana saya disini tadi potnya 8000 lalu tadi katanya ada api nya di depannya ya api lalu register nah gini ya dan di body disini biasanya waktu kita register nanti ada name ya ada email ada password ya ada password confirmation ya confirmation ini harus dituliskan confirmation ya karena tadi kita menggunakan confirm ya disini ya jadi jadi default di lara fel seperti itu ya oke kita coba ya ini kosong semua nih ya apakah berjalan oke kita coba ya kita coba lihat disini saya ada salah nah disini all nya kita buat seperti ini ya request all ya kita coba lagi ya nah disini kita lihat fbi sudah dikembalikan ya the name field is required the email field is required the password field is required ya kalau saya masukkan nama saya nanti the email field is required saya masukkan email saya tapi tidak menggunakan format email ya the email must be a valid email address jadi jadi format salah saya masukkan misalnya get gmail.com password field is required saya masukkan 123456 misalnya the password must be at least tadi 8 ya 78 oke nah disini harus dimasukkan ulang password password nya jadi harus sama password nya nah sudah tidak ada salah lagi berarti dia sudah benar tinggal nanti disini kita akan simpan user nya jadi user kita gunakan model user yang sudah kita use disini sudah kita include user user nah kita gunakan create ya apa saja disitu name ya yang kita simpan sesuai sesuai dengan di table nya name ya sama email sama password ya yang lain kita kosongkan ya name oke disini kita ambil name nanti di pom nya ya jadi request name ini sama dengan nama pom nya nama komponen pom nya name email password ya disini nanti email request email oke password request password ya nah seperti ini ya nah nanti langsung bisa kita login ya menggunakan ini tadi ya jadi kita sudah ada sudah ada out nya ya sudah ada out nya jadi kita sudah include out nya ya jadi disini out bisa kita langsung login menggunakan hasil inputan dari di atas ya nah seperti ini ya dan kita akan generate token nya ya nah sekalian kita langsung generate token ya oke ini saya menjelaskan tentang ini ya tentang apa tentang register ya nah disini ya dan disini kita generate token nya oke sekarang kita coba kembalikan response ya menggunakan json ke client ini ya jadi misalnya statusnya itu oke ya true misalnya message nya itu pesan nya itu misalnya anda berhasil register ya oke ya lalu user nya itu detail nya nanti ditampilkan ya oke user lalu nanti token nya juga ditampilkan ya token nya dimana ya oh ini ya misalnya kita tambahkan key nya authorization ya oke disini misalnya token ya token ya tipenya itu dia pakai barrier ya sama kayak sanctum ya jadi ada biar 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 nya oke seperti ini ya nah sekarang kalau dia sudah sukses ya akan mengembalikan response seperti ini ketika kita sudah sukses register ya dan langsung disini login ya bisa login langsung jadi gak perlu login lagi begitu daftar begitu registrasi sudah berhasil ya dan akan mendapatkan token ya disini ya kita coba ya ini tadi kan validasi sudah sukses ya tinggal kita lanjutin aja oke disini bisa teman-teman lihat ya statusnya true ya anda berhasil register ini detail usernya ya yang saya buat seperti ini detail usernya lalu detail authorization itu nanti bisa dilihat ada token dan token sangat panjang sekali ya kalau saya tentukan token sangat simple ya kalau disini jauh itu menggunakan token yang sangat panjang sekali ya dan tipenya biarya oke kita sudah sukses registrasi ya dan saya akan lanjutin step selanjutnya login nanti logout dan kita bisa melakukan request ulang untuk token di video yang akan datang tapi kita coba lihat seperti saya bilang tadi kalau kita pakai jwt ini dia tidak tersimpan disini nah kalau kita pakai sentem kan siapa saja yang berhasil merequest token nanti ada disini nanti akan terisi yang namanya personal access token ini tapi kalau kita menggunakan jwt dia tidak akan mengisi table ini oke itu saja terima kasih atas perhatiannya saya akan lanjut seperti saya bilang tadi untuk login lalu bagaimana logout dan bagaimana request token di video yang akan datang terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati